Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kawan, salam menjelajah Selamat datang kembali di channelku Indonesia Video kali ini adalah tentang perjalananku nih Berkunjung ke salah satu tempat wisata seni Yaitu aku berkunjung ke Gria Seni Popo, Iskandar Nah, lokasinya ini berada di jalan Dr. Setia Budi Nomor 235B, Kota Bandung Lokasinya ini tidak jauh dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia Nah, untuk mengikuti keseruan perjalananku Berkunjung ke Gria Seni Popo, Iskandar ini Terus tonton videoku sampai akhir ya Gria Seni Popo, Iskandar ini dibuka dari setiap hari Senin Sampai dengan hari Jumat Dimulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 sore Untuk tiket masuknya di Gria Seni Popo, Iskandar ini Kita tidak dikenakan biaya alias gratis Nah, untuk itu yuk sama-sama kita lihat Ada apa saja sih di dalam Gria Seni Popo, Iskandar ini Gria Seni Popo, Iskandar ini lebih dikenal juga dengan GSPI Yang merupakan museum seni yang menyimpan berbagai lukisan karya Bapak Popo, Iskandar Bapak Popo, Iskandar ini adalah seniman Indonesia yang berasal dari Kota Bandung Beliau merupakan tokoh pendidik seni, kritikus sastra Sunda Dan juga pelukis ternama yang menciptakan karya-karya yang mengagumkan Semua yang ditampilkan di Gria ini merupakan koleksi museum dari karya Bapak Popo, Iskandar Gedung ini dahulu merupakan tempat tinggal dari Bapak Popo, Iskandar sewaktu masih hidup Selain menjadi museum, GSPI ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk pameran kontemporer Selain dikenal sebagai pelukis handal Orang-orang biasanya juga mengenal Bapak Popo, Iskandar ini sebagai sosok pencipta kucing Jadi tak heran jika karya lukisan yang terpajang di ruangan ini mengambil tema kucing dalam berbagai pose Dalam serial objek kucing ini, Bapak Popo, Iskandar menggali banyak esensi berbagai gerak kucing untuk inspirasi karyanya Gedung GSPI ini diresmikan pada tanggal 17 November pada tahun 2000 Oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yaitu I. Gede Atika Gria ini hadir bertujuan untuk mengenang, menyimpan karya-karya dari Bapak Popo, Iskandar Memperkenalkan karya dan juga sebagai tempat untuk mengadakan pameran bagi seliman-seliman lain Bapak Popo, Iskandar ini terkenal dengan karya-karyanya yang tersebar di beberapa negara Yang membuat orang tidak akan pernah lupa akan karyanya walaupun ia sudah tiada Nah di GSPI ini juga terdapat tempat membaca yang mana disini merupakan perpustakaan Yang berisi buku-buku dengan berbagai bahasa Mulai dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris Terima kasih telah menonton! Nah jadi kalau kamu sedang berkunjung ke Bandung, Gria Seni Popo, Iskandar ini Bisa banget nih jadi tempat rekomendasi kamu untuk berwisata seni Baiklah kawan, terima kasih telah menonton videoku tentang perjalananku berkunjung ke Gria Seni Popo, Iskandar Sampai berjumpa di lain video Salamun jelajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh